Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikgu R semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat bolu kuko sebuah naga bolu ini teksturnya sangat lembut dan rasanya gurih serta cantik warnanya sangat cocok untuk ide jualan dan isian snack box simak cara membuatnya sampai selesai jangan lupa subscribe, like, dan komen haluskan 75 gram buah naga ini saya haluskan menggunakan sendok garpu teman-teman boleh juga menggunakan blender setelah dirasa halus buah naga kita tuang dalam gelas ini saya menggunakan gelas dengan kapasitas 220 ml kemudian tambahkan santan sampai 1 gelas penuh siapkan wadah dan pecahkan 2 butir telur tambahkan 200 gram gula pasir setengah sendok teh ovalet bisa diganti TBM ataupun SP 1 saset vanili bubuk bisa diganti dengan pasta vanili 1.4 sendok teh garam kemudian kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai adonan menjadi putih, kaku, kental, dan berjejak untuk penggunaan gula pasir jika teman-teman tidak menyukai rasa manis boleh dikurangi dan jika mengendaki rasa lebih manis bisa ditambah ini adonan yang saya mixer sudah mulai kaku berjejak ya teman-teman seperti ini kita bisa mematikan mixernya dengan menggunakan bantuan ayakan kita masukkan 250 gram tepung terigu disini saya menggunakan tepung terigu cokro yang curah ya aduk-aduk sebentar tepung supaya tidak berampuran ketika dimixer kemudian kita mixer dengan menggunakan kecepatan rendah hanya sekedar supaya tercampur rata sambil dimixer kita tuangkan santan yang sudah dicampur dengan buah naga ke dalam adonan secara bertahat jadi untuk mencampur adonan ini kita menggunakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah ya teman-teman atau kita bisa mengaduk secara manual dengan menggunakan bantuan spatula dengan teknik aduk balik atas bawah adonan sudah tercampur rata mixer bisa dimatikan kita lanjutkan mengaduk dengan menggunakan spatula untuk memastikan bawah adonan sudah tercampur rata tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan dan tidak ada bahan yang bergerindil selanjutnya saya tambahkan 1 sendok makan munjung misis coklat nah untuk penambahan misis coklat ini opsional ya teman-teman ya boleh menambahkan boleh tidak disesuaikan dengan selera masing-masing selanjutnya kita siapkan cetakan kita oles tipis-tipis dengan minyak tuang adonan ke dalam cetakan tidak penuh cukup 3-4 cetakan karena nanti akan mengembang ketika dikukus jangan lupa hentakan cetakan supaya tidak ada gas yang terperangkap dalam adonan teman-teman yang baru bergabung di cek.go.r channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya lanjutkan mengisi cetakan sampai selesai sekarang bolu siap untuk dikukus masukkan adonan ke dalam dandang yang sudah dipanaskan sebelumnya untuk pengukusan pertama ini saya akan menggunakan waktu 12 menit dengan api sedang jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci dengan tutup yang datar untuk mengalasi dengan serpet atau kain sehingga selama mengukus air tidak akan jatuh ke kue dan yang perlu kalian ketahui untuk waktu mengukus jangan terlalu lama karena menurut pengalaman saya jika berlebihan waktu mengukus maka bolu akan berubah warna tidak lagi merah tetapi warna merahnya memudar sebenarnya waktu di 8 menit sudah cukup untuk mematangkan kue bolu ini dan ini adalah hasil bolu yang saya kukus selama 12 menit ternyata warnanya agak memudar kalian nanti bisa membandingkan dengan bolu yang saya kukus di 8 menit setelah ini untuk pengukusan berikutnya saya menggunakan waktu kurang lebih 8 menit dan teman-teman nanti bisa membandingkan hasilnya dan ini hasilnya bolu yang dikukus dengan waktu 8 menit menggunakan api sedang setelah dicek dengan tes tusuk sudah memperlihatkan kalau bolu ini sudah matang dengan warna yang lebih merah cerah dibanding bolu yang dikukus sebelumnya begitu bolu diangkat segera lepas dari cetakan dan diangin-anginkan supaya hasilnya nanti bolu lebih kesat dan tidak berair dengan waktu pengukusan yang tepat akan menghasilkan bolu buah naga yang warnanya cantik teksturnya lembut dan rasanya gurih kunci dari rasa gurih yang dihasilkan oleh bolu ini adalah pada penggunaan santannya semakin kental santan yang dipakai akan semakin gurih kuenya sekarang teman-teman bisa membandingkan hasil pengukusan bolu ini dengan waktu yang berbeda yang sebelah kiri adalah bolu dikukus dengan waktu 12 menit warnanya agak memudar sedangkan yang sebelah kanan ada yang dikukus dengan waktu 8 menit warnanya lebih merah cerah sedangkan untuk tekstur kue baik bolu yang dikukus waktu 8 menit maupun yang 12 menit sama-sama memiliki tekstur yang lembut bisa dilihat dari serat bolu yang rapat ini menandakan kalau kue ini sangat lembut rasanya dua-duanya juga sama-sama gurih hanya saja berbeda dari segi warna nah ini tekstur dari bolu yang dikukus selama 8 menit sama-sama lembut dan warnanya lebih merah cerah lebih menarik untuk mempercantik tampilan jika teman-teman berniat menjadikan kue ini sebagai ide jualan maka bolu buah naga ini bisa dikemas dengan dibungkus plastik seperti ini dan bisa ditempel stiker sehingga penampilan semakin menarik terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan untuk subscribe like dan komen nyalakan juga lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya sampai bertemu lagi dengan resep yang berbeda yang insya Allah selalu menarik dan menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati